ini sepeleng terus lihat sekali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel rakyat masih sama seputar modifikasi stil Suzuki Carry ST100 di modif track stil motoran setir akan berat bahkan sepeleng apabila komponen-komponen seperti worm stil, drakling, booster arm, terot, boljoin mengalami kerusakan bahkan ukuran ban juga mempengaruhi beratnya stil standarnya ring 12 kita modifikasi dengan ring 14 bahkan 15 itu juga menjadikan stil berat tapi menurut saya berat stil karena konstruksi komponen pada stil itu sendiri kadang tenaga putaran stil yang dilakukan pengemudi akan menjadikan faktor penyebabnya patah pada sasis carry bahkan dudukan worm juga jebol itulah yang sering kita jumpai kerusakan klasik yang terjadi di Suzuki Carry ST100 seperti di video-video saya yang lalu sudah membahas modifikasi rek futura yang diaplikasikan di Suzuki Carry ST100 melalui video tersebut bisa dibuktikan bahwa modifikasi menggunakan model rek itu berhasil ya bisa memperingan setir disini saya akan jelaskan beberapa metode-metode saya ini sebenarnya bukan metode saya ya tapi saya itu hanya menciplak dari cara kerja rek futura dan juga mobil lain seperti ijet 1000 ataupun jet star itu sudah menggunakan rek N di Suzuki Carry model ST100 sendiri di luar negeri sana ya kalau kita pernah lihat di internet Suzuki Carry Bedford Rascal itu penggerak setirnya sudah menggunakan rek nah disini saya akan jelaskan sedikit tentang modifikasi yang saya lakukan karena modifikasi ini menurut saya ya tergurung murah kalau kita bisa mengerjakan sendiri ya biayanya lebih ringan sendiri tapi kalau dikerjakan di bengkel itu ya bergantung bengkelnya kalau di tempat saya saya rata-rata estimasi harga terima jadi itu 2 juta sudah siap pakai oke sedikit saya jelaskan bahwa modifikasi yang dilakukan walaupun sama-sama di Suzuki Carry ST100 Suzuki Carry Extra ataupun Suzuki Carry Bulg Bagong walaupun sama-sama Suzuki tapi nanti akan berbeda cara pengaplikasiannya ya disini bisa dilihat dudukan atau bracket dari rek itu akan mengalami perbedaan ukuran sebab yang namanya juga mobil tua kadang lantai dan sasisnya itu sudah mengalami perubahan bentuk nah disitu bracket kita sesuaikan agar mendapatkan sudut yang pas untuk dudukan rek sternya nah disitu oke 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 dan yang terpenting itu pemasangan reknya harus lurus ya karena kalau tidak lurus itu maka akan menjadi berat ini adalah uji coba stirnya gimana hasilnya ini kita jalan lurus sekalang apa enggak ini jalannya lurus-lurus-luruh kecepatan 60-50 jadi masih skapin saya tambah kecepatannya lagi ini kalau untuk makeup itu ringan maksudnya bodinya ringan ini juga seperti model station itu ada penggantian entep ini kecepatan 60-70-80 masih stabil lebih lebih kepanahan 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati